Kronologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Bahkan, Nadia Kristina menyatakan Al-Fatir melakukan KDRT saat dirinya terpapar COVID-19. Nadia kala itu seolah tidak percaya Al-Fatir menyakitinya saat dirinya dalam keadaan sakit. Seperti apa pengakuannya? Baru-baru ini, Nadia Kristina mengaku mengalami KDRT dari Al-Fatir. Ia kemudian seolah menyesal karena telah dibutakan oleh cinta. Tetapi lama-kelamaan, Nadia menjadi sadar karena terus-terusan menerima kekerasan dari sang pesepak bola. Lebih lanjut, Nadia Kristina memaparkan awal mula KDRT yang diterimanya oleh Al-Fatir. Sebelum bercerita kejadian tersebut, Nadia menegaskan dirinya tidak panjat sosial atau pansos, seperti yang dituduhkan oleh Al-Fat. Menurut pengakuannya, Nadia Kristina telah menerima KDRT dari Al-Fatir sejak awal pernikahan pada tanggal 6 Juni 2021 lalu. Kala itu, netizen ramai-ramai mencap Nadia sebagai pelakor karena perseteruan Al-Fatir dan Ratu Rizki Nabila belum usai. Namun siapa sangka, Nadia malah mengalami KDRT. Aku udah ngalamin itu dari awal nikah. Di saat orang-orang lagi ngomongin, aku pelakor atau apalah. Aku itu lagi di KDRT. Aku gak berani ngomong karena masih suami istri. Aku harus menjaga martabat suami. Gak bisa cerita segala macam, sambung Nadia Kristina. Lebih lanjut, Nadia Kristina mengaku juga menerima KDRT dari Al-Fatir ketika dirinya positif COVID-19. Ia seolah merasa tidak percaya karena mendapatkan kekerasan dari Al-Fat saat dirinya sakit. Sebenarnya ini aib, gak pantas juga buat Nadia omongin. Tapi karena ini sudah keterlaluan. Nadia juga gak mau ada korban-korban selanjutnya. Seperti yang kita tahu, tandas Nadia Kristina mengenai KDRT yang diterimanya dari Al-Fat-Fatir. Terima kasih telah menonton!